Halo, Halo Blasporter! Nah, gimana kabarnya? Baik lagi nih sama aku, Uti. Nah, Blasporter, Dimas Aktif, latih tim ASU17. Katanya udah berdiskusi nih sama Frank Wormone. Nah, gimana cerita seungkapnya? Sebelum kalian dengerin ceritanya, boleh banget nih di-subscribe dulu ya, Blasporter. Soalnya subscribe itu gratis. Nah, gimana udah di-subscribe? Langsung aja nih kita mulai ya pembahasannya. Nah, Blasporter, sebagaimana yang aku mention sebelumnya, katanya Dimas Aktif udah berdiskusi nih sama Frank Wormone. Nah, Blasporter, sebagai informasi nih, Frank Wormone ini bakal mengawal squad Garuda Asia ya, atau squad Dimas Aktif buat perlangganan ini. Jelang Piala Dunia U17 ya, Blasporter. Nah, Frank Wormone ini juga katanya diproyeksikan yang bakal jadi direktur tekniknya PSS ini, Blasporter. Tapi belum ada hal yang masih ya terkait dengan itu. Nah, Blasporter, sebagai informasi juga nih buat Blasporter, Frank Wormone ini pernah nih, melatih tim NASU20 Jerman itu selama 6 tahun. Nah, keren banget kan ya. Nah, baiknya gini sama cerita ke pelatih, Bima Sakti ya Blasporter. Bima Sakti sih bilang kalau dia udah banyak pediskusi nih sama Frank Wormone melewati Zoom. Nah, sekarang sih Frank Wormone katanya udah di Indonesia dan bersiap nih buat muncul ke Bali, buat teman tau langsung, TC TINAS U17 di Bali ya, Blasporter. Nah, Bima Sakti sih bilang dia sangat excited atau sangat antusias banget nih buat bertemu dengan Frank Wormone dan dia juga mengucapkan terima kasih kalau Frank Wormone udah mau nih bergabung ke mereka seperti itu, Blasporter. Tapi, Frank Wormone disini juga benar-benar kembali ya. Kalau dia disitu hanya memberikan pandangan, masukkan atau nasihat-nasihat doang nih sama Bima Sakti dan Skotter. Dan, kalau nanti untuk urusan lapangan, itu balik lagi nih ke pelatih Bima Sakti. Seperti itu tuh, Bola Skotter. Nah, Bola Skotter pasti udah juga pada tau kan ya kan. Nanti bakal ada laga uji coba nih antara TINAS U17 melawan Barcelona, Juvenil A, dan Kashima, Antlers di Bola Skotter. Nah, setelah dua laga uji coba tersebut, nanti katanya Frank bakal kasih pandangan lagi nih terkait hal tersebut khususnya buat kekurangan dan kelebihan dari squadnya Arkan KK dan lain-lain. Nah, seperti itu tuh Bola Skotter. Semoga deh nanti hadirnya Frank Wormone di Kubu Bima Sakti ini bisa memberikan hal positif untuk Bola Skotter. Oke deh, segitu dulu nih informasinya. Semoga informasinya bermanfaat ya Bola Skotter. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat di pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video-video nanti dan Bola Skotter. Salam sehat-syaam. Bye! Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Skotter. Terima kasih sudah menonton.